Intro Anggota DPRD Riau daerah pemilihan pekan baru, Parisman Ihwan terjun langsung memantau perkembangan pembangunan jalan pari indah. Legislator Golkar ini juga mengingatkan agar dinas perhubungan mengawasi tidak ada truk bertonase melebihi kapasitas. Tahun ini pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan dana bantuan keuangan atau bankiu untuk perbaikan jalan rusak yang ada di kota Pekanbaru. Untuk perbaikan jalan tersebut, Pemko Pekanbaru mendapat bantuan dari Provinsi Riau sebesar 13 miliar rupiah. Anggaran tersebut bukan hanya untuk jalan pari indah, namun juga digunakan untuk perbaikan ruas jalan lainnya. Ruas jalan tersebut diantaranya jalan Firdaus, jalan Tanjung, kemudian jalan Pemuda Tampan di Kecumatan Payung Sekaki. Ada pun untuk panjang jalan pari indah yang akan di overlay lebih kurang 2 km, untuk pagu anggaran 5,3 miliar rupiah. Proses perbaikan jalan pari indah ini memang sempat dikelukan warga. Hampir 2 bulan berlangsung, namun jalan yang menjadi urat na di lalu lintas warga itu terkunjung selesai diperbaiki. Masyarakat yang melintas pun harus rela menghirup debu pekat sepanjang jalan. Anggota DPRD Riau, daerah pemilihan Pekanbaru, Parisman Iwan ini pun langsung terjun memantau perkembangan pembangunan jalan. Pria yang juga akrab dipanggil Iwan Patah ini, mengamati sejumlah titik pengerjaan diantaranya kepulan debu. Dirinya ingin memastikan pengerjaan memang sesuai spek anggaran, sesuai aturan, dan tidak merugikan masyarakat. Legislator Golkar Riau ini juga mengingatkan agar dinas perhubungan mengawasi tidak ada truk bertonase melebihi kapasitas atau odol kembali melintas. Jika ditemukan, harus segera dirindak tegas. Menurutnya, seberapa kuat pun jalan dibangun, namun jika melebihi kapasitas, maka jalan akan rusak juga. Rambut-rambut jalan pembatas truk juga mesti dipasang. Ya, harap buat kita untuk melaksanakan perjalanan seperti ini, ya. Pertama, memang cari pelaksanannya benar-benar sebuah aturan dan sebagi yang ada di sodrak, ya. Yang kedua, kami berharap agar dinas perhubungan kota yang akan melewati jalan ini dan banyak tonasi-tonasi yang berat. Dan mereka melakukan jalan-jalan ini setengah malam. Jadi kami minta sama dinas perhubungan kota agar selalu melakukan penawasan penertiban truk yang di luar tonasi. Jalan ini dibuat untuk donasi 8 ton, sementara yang melewati yang ber-30 ton di atas. Ya, jadi kami berharap ke Madinasi Perhubungan Kota agar segera melakukan pengawasan dan penertiban truk-tuk yang melewati jalan kita ini. Agar tahan jalan ini. Walaupun gimana membuat jalan ini kuat, tapi kalau dilewati oleh tonasi yang berlebihan pasti akan nancur. Pak, jika masih ada truk yang ber-tonasi melebihi kapasitas melewati ini, Pak, bagaimana Pak? Pak, jika atau sebut berapa? Pak, itu yang kami sampaikan tadi harapan kami agar dina-dina terkait ya, baik dina perhubungan ataupun kepolisian lalu lintas agar bisa menindak dengan tegas aja truk-truk yang melewati tonasi yang berlebihan. Dan tadi sudah kami sampaikan sama dina perhubungan kota agar segera memasang rambu-rambu. Ya, agar yang melewati atau mobil-mobil tonasi yang melewati tahu dia ini tonasi ini 8 ton, mobil kita 33 ton. Tapi kalau dia enggak tiga-tiga merambu, mereka enggak tahu. Ya, dan ini adalah ada empat ruas jalan yang kami sama-sama perjuangkan dulu waktu zaman Pak Indra Poni masih PU. Karena Pak Indra Poni kan gak segera nih. Ya, saya dan Pak Indra Poni terus koordinasi tentang kondisi-kondisi jalan yang ada di kota Pekan Baru. Waktu Pak Indra Poni masih PU kota. Dan saya minta sama Pak Indra Poni tolong di inilah, di rekap jalan-jalan yang rusak yang mana. Nanti biar nanti kalau kota mungkin uangnya belum siap atau memang kekurangan anggaran, nanti mungkin provinsi yang membantu. Dan direkap lah oleh Pak Indra Poni jalan-jalan yang rusak, ada beberapa ruas jalan yang rusak. Tetapi yang bisa terrealisasi, yang bisa kita beri bantuan hanya empat ruas jalan. Karena kondisi keuangan kita juga di provinsi. Karena kabupaten lain juga meminta thank you, bantuan keuangan juga seperti yang ada dapat di kota. Yang kota hanya bisa kami bantu dari provinsi oleh Pak Gubernur dan pemerintah provinsi. Yang kira-kira tambahan nggak Pak di APBD perubahan ini Pak? Kalau perubahan, saya rasa kami belum masuk ke tanah, karena kami juga akan melihat uang kita ada nggak diperubahan. Iya kan? Karena OPD-OPD belum, buah PPA ini belum masuk ke perubahan. Kalau udah masuk, kalau ada uangnya mungkin bisa atau tidak. Ini kondisi keuangan provinsi lah. Pak-pak, ruas jalan tadi apa-apa saja Pak yang dibantu? Yang dibantu parit indah, ya parit indah sepanjang 1,08 kg ya, 1 kg lebih. Ya, hampir 2 kg ya. Yang benar-benar rucat, itu ada pekerjaan base, asfal. Kalau yang rucatnya sedang, mungkin labeling ya, hanya pengasfalan aja. Ya, hanya pengasfalan aja. Dan ruas jalan pemuda. Itu parunya 5,9 kg, dipotong-potong dengan penawaran, 5,4 kg Pak. Ini penawaran jalan pemuda, 5,4 kg. Dan 5,9 kg ada untuk pengawasan pemuda. Sama-sama ini. Ini 5,6 kg, cuma pengawasan pemuda, 100 juta ya. Di calan 5,5 kg dan ditawar oleh Bruni 5,4 kg. Ya, jadi memang itulah anggaran dan juangan di jalan pemuda di kota. Apalagi Pak, jalan pemuda, jalan paris pinjah? Jalan Tanjung. Jalan pencahung. Ya, total semua 4 ruas jalan itu 13 miliar. Ya, tapi di luar itu, yang lagi dikerjakan oleh PU Kota juga, ini sebetulan Pak Indra, PPTK-nya. Nah, di luar itu, itu adalah murni APBD kota. Tidak ada BenQ. BenQ hanya empat. Ya. Supaya jangan dipansiur nih berita. Semua ini BenQ. Tidak. Yang BenQ hanya empat. Ya. Jalan Pari Indah, jalan pemuda, jalan pertaus, dan jalan Tanjung. Total semuanya 13 miliar. Dijelaskan selain Kota Pekanbaru, pembangunan jalan juga dialokasikan di sejumlah daerah lainnya di Provinsi Riau. Frasti dan Radis Ceputra melaporkan.